assalamualaikum bosu seperti biasa disini saya akan bahas tentang perawatan logbot ya ini logbot masih belajar ya masih belajar ini karena saya masih baru beli ya ini beli dari tetangga saya ya dia usianya sepertinya kayak masih beli lagi ya jadi belum belum bisa ngekek nah ini seperti biasa ya karena saya disini selalu menggunakan yang praktis yang termurah ya dopingan supaya lopet kita itu ngekek disini saya menggunakan kecap ya kecap bango ya kecap bango dan disini saya menggunakan botol bekas merek cap kupu-kupu ya nah disini saya setiap hari selalu rutin ya lopet-lopet saya tuh selalu saya kasih kecap ya kecap bango nah karena memang saya sudah melihat ada perubahannya ya dan saya sudah menyaksikannya sendiri ya setiap pagi seperti biasa saya selalu mengasih tiga tetes ya tiga tetes kecap manis kecap bango ya tapi Alhamdulillah ya ini eh awal kesini tuh lopet ini nggak ngekek sama sekali bahkan suaranya pun kecil setelah saya rutin ya dua hari baru dua hari nih memakai kecap manis ini ya Alhamdulillah ada perubahan loh disini eh menurut saya udah mujarot banget ya kecap ini ya karena memang saya udah menyaksikan sendiri hasilnya juga saya tahu sendiri gitu ya dan saya sering lakukan enggak ada kendala apa-apa ya saya mengasih kecap ini malahan ada perubahan tuh lihat aja lopet saya ini berkicau semua dan saya selalu mengasih ya ini kandangnya juga apa adanya ya kandangnya apa adanya ya saya baru membeli ini sekitaran Rp50.000 ya membeli Rp50.000 dengan kandangnya ya sekaligus kandangnya ini kandangnya saya mau ganti ya saya lagi pesen dan belum sampai ke rumah ya selalu saya selalu terbiasa ya menggunakan online ya karena saya orang rumahan ya pernah keluar gitu disaat COVID-19 ini ini kandang apa adanya nanti saya akan kandang saya ini belum datang ya yang saya pesen ya seperti biasa nih ya di minumnya saya selalu menggunakan tujuh tetes ya kalau misalkan bosku mengasih nih ya ngasih pagi-pagi ini besoknya masih ada itu dibuang aja ya dibuang aja kita ganti lagi airnya yang baru ya kita kasih lagi tujuh tetes di sini nah satu dua tiga empat lima enam tujuh tetes dikocok ya bosku dikocok nah ini nanti kalau yang ini kalau misalkan ada perubahan ya perubahan nanti saya akan videokan ya Nah sekarang kita kasih lagi lapet yang lainnya ya oke oke ini saya ingin memberikan dopingan ya dopingan lakbot ke yang satunya lagi ya ini galak banget loh gila santu sakit ini yang lakbot saya yang satunya ya Nah ini Alhamdulillah nih ada ada perubahan ya ada perubahan ya ada perubahan cukup tiga tetes aja ya seperti ini ya Oke Alhamdulillah nih yang yang blue ini nih ya udah udah ada perubahan udah ada perubahannya ya pagi sih saya dengar tadi lihat ya tapi saya akan buatkan saya akan lihatkan contohnya ya Oh iya kalau menanyakan efek samping itu nggak ada efek sampingnya ya kecap itu kecap itu sehat kok misalnya kalau misalkan dia keracunan sekarang itu udah mati ya udah yang saya sering melakukan seperti ini semua lompat saya ya tapi lompat saya itu selalu saya kasih sepertinya enggak ada efek samping ini airnya juga kalau misalnya masih sisa itu harus diganti ini bukan tipu-tipu ya bosku ya ini kecap bangu beneran kecap bangu kalau misalkan mau dopingnya juga kalau mobilnya jadi masalah cuma saya ini saya memakai kecap bangu ini udah ada hasilnya ya bener-bener ada hasilnya nah ini nanti yang hijau nanti yang josan saya ini ya yang warna josan itu juga itu udah ngekek panjang ya ngetik juga udah lumayan panjang ya nah ini nanti rahasianya saya ya nanti saya akan kasih juga dia ya tapi biasa saya juga kasih dia saya nggak mau klik kasih ya oke di dia nanti ada videonya ya ini ngekeknya nanti ada ya maksudnya bukan ngekek ya suaranya udah kelihatan garing ya nanti ada di sini ya Terima kasih. Yang josan saya ya, yang sering ngekek, yang sering ngetik tuh. Lihat tuh. Ini hasil dari kecap ya. Perawatan kecap. Karena disini saya bahasnya perawatan ya, tentang perawatan kecap. Jadi, ini saya baru share ya. Jadi selama saya membeli dan saya kasih bau pinggan kecap ya. Karena kecap itu lebih murah ya. Nah, jadi makanya saya share gitu kan. Nah, hasilnya bagus nih bos. Ya, hasilnya bagus pakai kecap tuh. Jadi makanya saya share sekarang itu karena hasilnya udah terbukti ya. Udah terbukti saya gak mau ngejomusin bosku ya. Supaya bosku tuh tidak salah langkah mengikuti saya gitu kan. Nah, ini bener-bener sudah terbukti. Nah, setelah saya sudah terbukti, baru saya buatkan videonya. Jadi, saya ingin saya terlebih dahulu mencoba ya. Jangan sampai bosku yang mencoba terlebih dahulu. Oke, disini saya seperti biasa, saya juga akan kasih dia nih ya. Pagi tiga tetes, sore tiga tetes ya. Oke. Seperti ini ya. Terima kasihnya ya. Nyami-nyami. Oke, tiga tetes cukup. Dan airnya kita ganti juga. Ini saya gak mandikan ya bosku ya. Disini karena lagi musim hujan ya. Mau natal ya. Jadi saya gak mandikan dulu. Tapi disini saya akan ganti dulu ya. Ganti dulu ayamnya. Ganti dulu ayamnya. Tujuh tetes juga ya. Tujuh tetes juga ya. Tujuh tetes juga ya. Tujuh tetes juga ya. Tujuh tetes. selamat menikmati